Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief Kamis Malam resmi dilantik sebagai Ketua ASPROF PSSI Jambi periode 2021-2025. Pelantikan itu dilakukan langsung oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Pelantikan Asosiasi Provinsi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau ASPROF PSSI Jambi sukses digelar pada Kamis 30 Juni 2022 malam di salah satu hotel ternama di Kota Jambi. Pelantikan sekaligus pengukuhan Ketua ASPROF PSSI Jambi yakni Muhammad Fadil Arief beserta jajaran pengurus disampaikan oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi dan proses pelantikan ditandai dengan penyerahan bendera Pataka oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Dalam sambutannya, Ketua ASPROF PSSI Jambi Muhammad Fadil Arief mengatakan 70 persen masyarakat Indonesia termasuk di Provinsi Jambi ini mengemari sepak bola. Menurut Fadil, sepak bola punya peran penting untuk anak muda Jambi. Dengan sepak bola bisa melahirkan sumber daya manusia yang baik. Lebih lanjut dikatakan Fadil, bahwa dengan sepak bola juga bisa mencegah anak muda mengkonsumsi obat-obatan terlarang atau narkoba. Karena pemain sepak bola pasti mengerti bahayanya narkoba. Saya tahu menurut saya bahwa 70 persen lebih masyarakat Indonesia yang didukai sepak bola. Salah satu saran SDM yang baik adalah orang yang badannya sehat, otakannya cerdas dan iman yang buat. Sepak bola mengambil kontentif bagaimana membuat SDM yang baik atau SDM yang berkualitas. Karena orang yang hobi main bola, yang suka main bola, pasti orang yang sportif. Orang sportif ini akan mudah sukses ke depannya orang lain semua. Kemudian, orang yang sepak bola yang dicintai oleh masyarakat ini akan mempunyai orang kita untuk mencegah anak muda kita untuk terlibat kemudahan narkoba. Karena kita yang tahu bersama, orang yang suka olah kan pasti menjaga tubuhnya. Orang yang suka olah kan pasti menjaga hal-hal yang negatif bagi dirinya. Mudah-mudahan, apabila kita semua bisa memanjukan siap bola di Jambi ini, maka menurutlah pemakaianan obat di polisi Jambi dan menghasilkan generasi yang terbaik dari kuatnya. Sementara, Ketua Umum PSSI Mohamad Iryawan mengatakan, menjadi Ketua Asproh PSSI Jambi tak mudah. Butuh pengorbanan dan kerja keras untuk memajukan sepak bola di Jambi. Ia berharap para pengurus Asproh PSSI Jambi mampu membangkitkan gairah sepak bola Jambi serta memajukan cabur sepak bola Jambi jauh lebih baik. Dia juga mendorong agar Ketua Asproh PSSI Jambi menyelenggarakan kompetisi Liga 1 atau Liga 2, kemudian juga piala suratin dan lain sebagainya. Ini hanya punya Liga 3, Jambi United. Mungkin insya Allah pengurus atau mendukung nanti Ketua Asproh harus naik ke Liga 2 dan nanti saya berharap ada Liga 1 berasal dari Jambi seperti provinsi lainnya dari Sumatera. Selamat sekali lagi kepada Ketua Asproh. Sampai jumpa di video selanjutnya.